Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pemirsa semua dirahmati Allah SWT Amin Pada video kali ini, saya akan menjelaskan Bagaimana cara beriklan di Instagram Melalui aplikasi Facebook Manager di Android Yang pertama, seperti sebelumnya Di iklan Facebook sebelumnya Pake aplikasi Manager juga Kita harus download Playstore di sini Facebook Ad Manager Ini caranya hampir sama Sampai sama dengan yang iklan Facebook Cuma bedanya nanti pilihannya di Instagram Kalau sudah download, baru kalian klik ini, iklan Nah, ini Kemudian klik tambah Misalkan kita Funspec-nya ya, ingat funspec harus terhubung ya Dilingkan nantinya di Semua Funspec ya, Instagram-nya semua dilingkan ya Misalkan kita mau Ini ya Slip-slip ini Kita pilih salah satu Kemudian ini tujuan iklan ya Untuk berinteraksi dengan postingan Tayangan video ya Lebih banyak dari tayangan video Traffic situs web Kalau sudah nge-link ke web Kemudian jangkauan Konferensi situs web Pesan, suka halaman, dan lain-lain Dan diingat Pada aplikasi Instagram ini Tolong Instagram harus sudah diubah Ke Instagram bisnis Caranya ya tinggal diklik di Pengaturan Ini ya Di pengaturan Kemudian Diklik Akun Nah, ini tinggal di Ubah ke Instagram bisnis Ini beralih Ke akun profesional Nah, ini tinggal diikuti ya Tinggal lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan Gitu aja Jadi nanti Tampilannya akan seperti ini Kalau iklan Instagram bisnis itu Misalkan seperti ini Nah, kita mau beriklan ini ya Berarti Ini Contoh Instagram bisnis Baik, lalu kita lanjutkan Tadi yang Facebook Facebook Ads Manager Nah, setengah kita pilih Kita tambah Ya, kemudian ini Ya, page-nya ini Instagram-nya Kemudian interaksi postingan Misalkan Muncul ini ya Tinggal kita klik Ini ingat Kalau yang kemarin Di Facebook Ads ya Pakai aplikasi Playstore Di video sebelumnya Kita pakai ini Facebook Tapi sedangkan kita Ini Kita klik Pilih yang Instagram Ini lamban Instagram Ini lamban Instagram Nanti akan keluar seperti ini Ini semua postingan yang ada di Instagram Yang bisa kita iklankan Ya, ingat Facebook Sama Instagram itu ya Satu owner Ya, jadinya gabung jadi satu Ya, kalau di Facebook Ads Manager Ada iklan Pakai Instagram juga bisa Ini yang paling mudah Nah, kalau yang pandangnya paling banyak Ya, kita melalui Apa? Melalui browser ya Pakai laptop Ataupun komputer Ya, itu kita baru bisa setting Lebih banyak lagi ya Nanti panel fitur-fiturnya Banyak sekali Ya, kayak panel retargeting Bagaimana Itu ada semuanya Kemudian kita klik aja ini ya Misalkan Ini salah satu Kita klik Kemudian ini tinggal Next aja ini Nah, tinggal next Ini tujuannya iklan untuk apa? Nah, ini tinggal diisi aja Ini dilengkapi Ya, misalkan Kalau iklan baru Ya, tinggal di pemirsa Di sini Ya, sama ya Prinsipnya dengan yang Facebook Ads ya Pakai aplikasi kemarin Sama dengan ini ya Kita tinggal nyating aja Semua usianya Kemudian lokasinya di mana Ya, semua Laki-laki atau perempuan Jenis kelamin Ya, demografi Minat, perilaku Sudah menikah atau belum Kemudian hobinya apa Ya, perjalanannya kemana Nah, ini semuanya Di sini ada semuanya Kalau sudah Nanti kita tinggal ini Update pemirsa ya Nanti akan simpan sebagai Pemirsa baru Nanti terus kemudian Nah, ini tinggal Kalau sudah ya Misalkan kita pilih salah satu Ini tadi ya Misalkan kalau ini Yang sudah pernah saya Dukankan Ya, ini Tinggal dipilih Nek saja di sini Nah, ini dijatuharkan Sepanjang promosi Berapa ya Dolar Penayangannya Itu Nah, dijatuharkan Ini tinggal dihutak Api saja ini semuanya Nggak apa-apa Dicoba ya Dicoba Satu persatu Tinggal dihutak Api saja Dan ingat Ini berbayar Tetap saya ajarkan Yang berbayar Juga saya ajarkan Yang gratisan Cara gratisan Yang sebelumnya ya Cara optimasi Instagram Itu gratisan Kalau yang ini adalah Berbayar Nah, ini Nanti akan muncul Perhatikan jauh iklan ya Sebelum kita lakukan Pemesanan Ya, di sini ada Ini, nanti akan munculnya Seperti ini Ya, bersponsor Ya, itu ada keterangannya Akan muncul di Instagram Ya, ini kita jaduhkan Anggarannya berapa Per hari Ya Kemudian metode pembayarannya Ya, kalau ingin kita tambah Ditambahkan di sini Ya, kartu debit Ataupun kartu kredit Nah, terus kemudian Selanjutnya Nanti kita akan mengisi ya Nama di kartunya siapa Ya, nama kartu Apa Nama lengkap di kartu Kemudian nomor kartunya Ya, berapa dijit itu Kemudian bulan Tahun Terus tiga angka ya Tiga angka di Di samping dari Nomor kartu Itu CVV-nya itu ya Kalau sudah ya tinggal Ditambahkan aja Disimpan Nanti kemudian Lakukan pemesanan Nah, ini klik Tinggal nanti menunggu Approve dari Instagram Baik, demikian ya Penjelasan singkat dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh